Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan melakukan uji coba peluncuran misil balistik antarbenua atau ICBM di California. Tes peluncuran misil kabrangulu ledak itu dikabarkan sukses. Misil jenis LGM 30 Minut Teman Tiga diluncurkan pada jam 2 pagi waktu setempat di North Van Den Begayar Forest Base, California, meski bukan sebagai respons terhadap aksi Korea Utara. Uji coba itu menunjukkan bahwa persenjataan Amerika efektif dan siap untuk membalas serta mempertahankan Amerika beserta sekutunya dari berbagai bentuk serangan. Peristiwa itu menandai keempat. Kalinya Amerika melakukan tes rudal sepanjang tahun ini, meski Angkatan Udara Amerika membantah konteks waktu pelaksanaan tes rudal Amerika yang berdekatan dengan uji coba ICBM HWAS ONG 14 milik Korea Utara pada pekan lalu. Seakan menunjukkan bahwa kedua peristiwa saling bertahutan, apalagi Yong yang mengklaim bahwa HWAS ONG 14 mampu mencapai setidaknya kawasan tepi barat daratan Amerika, seperti Alaska atau California. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan tes tersebut membuktikan bahwa seluruh Amerika berada dalam jangkauan rudal. Peluncuran tersebut dilakukan tiga pekan setelah uji coba ICBM pertama Korut. Pada bulan lalu, mengonfirmasi peluncuran tersebut, pihak Korut mengatakan bahwa ICBM terbang selama lebih dari 47 menit dan mencapai ketinggian 3.724 km atau 2.300 mil. Sang pemimpin mengatakan dengan bangga bahwa tes tersebut juga memastikan semua wilayah daratan Amerika berada dalam jangkauan jelas korut. Demikian kata kantor berita Korea Utara KCNA. Terima kasih telah menonton!